Intro Sebuah topik yang memang sudah dipilih oleh saya terkait dengan masalah budaya dan agama yang sudah sahabat-sahabat baca semuanya. Memang bicara mengenai masalah budaya dan agama ini di dalam kehidupan beragama merupakan sebuah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan juga sistem budaya manusia. Artinya begini, ada pengamalan dan budaya yang terus berproses di dalam masyarakat yang dijalankan dari generasi ke generasi. Memang kalau bicara mengenai agama yang datang di suatu tempat atau suatu daerah tidak menghapus semua produk budaya termasuk tradisi yang sudah hidup sejak lama di tengah masyarakat. Ada yang dibiarkan, ada yang dilarang, ada yang dikembangkan bahkan juga menjadi sebuah ajaran baru. Tapi dalam menghadapi beragamnya budaya dan tradisi ini, dalam waktu beberapa akhir ini kok Indonesia sepertinya muncul pertentangan antara pelaku budaya dan juga pelaku agama. Dan Indonesia sebetulnya punya tantangan tersendiri untuk mempertemukan keduanya. Saya perlu teman untuk diskusi asik karena saya harus memilih orang yang tepat untuk bisa membahas mengenai masalah ini. Tentu ada Mas Ade Armando sebagai seorang dosen, peneliti dan juga penulis yang bisa memberikan pemamparan bagi kita sebetulnya bagaimana menyikapi keberagaman budaya dan tradisi dan juga agama bisa berjalan selaras dalam kehidupan kita. Sebenarnya, saya coba untuk mengundang Mas Ade. Ini kalau bicara soal budaya sama agama, sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan tidak pernah luput daripada urusan ritual, kebiasaan, generasi orang tua, kemudian memberikan nilai-nilai kepada anak-anaknya melalui nilai-nilai budaya yang mereka yakini di dalam kehidupannya. Mas Ade, terima kasih untuk sekian kalinya untuk mencari obrolan saya karena perlu obrolan bergizi. Kalau sama Mas Ade itu pasti obrolannya bergizi. Kalau ada topik-topik sebelumnya terkait dengan hal-hal yang memang mencerahkan, kali ini saya ingin sekali untuk mendapatkan pemamparan dari Mas Ade terkait dengan budaya dan agama. Tadi sedikit saya memberikan ulasan kepada teman-teman di pembukaan bahwa kehidupan beragama itu kan memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan sistem budaya manusia yang memang terus proses dari generasi ke generasi. Tapi kok sekarang kayaknya dalam belakangan ini terjadi pertentangan di antara pelaku budaya dan juga pelaku agama untuk mengatakan bahwa yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang ini jadi bid'ah sesuatu yang mencederai daripada ajaran agama itu sendiri. Saya jadi berpikir secara teologis ataupun secara ilmu komunikasi Anda begitu ya, bagaimana sebetulnya kita harus membedakan agama-agama yang ada di dunia. Kalau saya boleh memberikan sedikit latar belakang, kan ada dua kelompok ya Mas, tolong benarkan kalau saya ada yang sama. Ada dua kelompok, ada agama wahyu yang diturunkan oleh misalnya Nabi Daud, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad dengan ketau hitam, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah begitu ya. Tapi juga ada agama yang hidup daripada budaya itu sendiri yang menyangkut kehidupan sosial dan tumbuh dan berkembang secara terpadu. Sehingga budaya dan agama ini menjadi selaras, sejalan menjadi tantangan buat kita umat Indonesia. Silahkan Mas Sade. Iya, saya ingin komentari sedikit yang terakhir itu ya Soraya. Jadi Anda akan mengatakan bahwa misalnya Islam, Kristen, mungkin Musa, Yahudi ya, itu kan adalah agama wahyu. Dan kemudian Anda katakan berdampingan dengan tipe agama yang satu lagi yang lahir dari budaya masyarakat atau cara berpikir masyarakat tertentu. Kalau saya justru ingin menggabungkan keduanya ya, maksud saya begini, memang benar atau sebagai seorang Islam, sebagai Muslim, saya percaya bahwa ajaran Islam itu diturunkan oleh Allah. Ya, sebagaimana kalau Anda beragama Kristen, Anda percaya bahwa Injil itu diturunkan oleh Tuhan melalui Yesus ya. Nah, tapi kemudian pertanyaan besarnya adalah begini, apakah itu artinya, ya, kalau kita asumsikan itu benar adanya, dan saya percaya itu benar adanya, apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, ya, itu adalah seperti sebuah buku, hukum, ya, hukum positif, yang harus diterapkan dengan cara yang sepenuhnya sama selama 14 abad kemudian. Dan kemudian, atau misalnya contoh lainnya adalah, kalau kita bicara Kristen, apakah Injil itu adalah sebuah buku hukum yang harus diterapkan, dibaca dengan cara yang sama selama 21 abad kemudian, di tempat manapun, di seluruh dunia. Nah, kalau saya punya cara pandang, dan saya rasa banyak sekali, dan saya duga soraya juga akan berpikiran hal yang serupa, kalaupun itu benar adalah sebuah wahyu, panduan Tuhan, ya, baik Quran maupun Injil ataupun kitab-kitab susi lainnya, dia adalah sesuatu yang seharusnya dinamis, dia adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang harus disesuaikan dengan budaya-budaya yang bertebaran, yang berkembang di seluruh dunia. Sehingga kalau kita bicara tentang Islam abad ke-7, itu tentu tidak sama dengan Islam abad ke-21. Apalagi Islam abad ke-7 di Arab, beda dengan Islam abad ke-21 di Indonesia. Apa yang membedakannya adalah cara kita membaca ayat-ayat suci tersebut. Ayat-ayat suci tersebut seharusnya itu adalah selalu dibaca dalam konteks budaya masing-masing masyarakat di mana agama tersebut berkembang. Jadi sekarang kita bayangkan, Nabi Muhammad menyebarkan ajarannya pada abad ke-7 di Arab. Itu berkembang kemudian dari Arab Saudi, ya, dan itu adalah sebuah wilayah yang di abad ke-7 itu sangat terbelakang. Sebuah padang pasir yang tidak ada peradaban maju waktu itu, dan kemudian dia sebarkan ke seluruh dunia. Dia datang ke Arab, mengalami akulturasi dengan Arab. Dia bergerak ke daerah Eropa, ke Spanyol, dia bertemu dengan kebudayaan Spanyol. Sehingga Islam di Spanyol pasti akan sangat dipengaruhi oleh budaya Spanyol. Oleh cara berpikir orang-orang Spanyol. Cara hidup orang-orang Spanyol. Itu masih di abad-abad awal. Bayangkan abad ke-21, ya. Yang menjadi masalah tadi kenapa seringkali menjadi nampak sebagai dua hal yang bertentangan. Karena tadi ada anggapan bahwa sebetulnya agama itu adalah sebuah ajaran yang baku, yang tidak bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda, yang tidak perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di berbagai budaya yang berbeda. Sehingga dia seolah-olah ketika dia sekarang berkembang di Indonesia, semula kan kita nggak pernah punya persoalan dengan hubungan antara budaya Islam dengan kultur lokal, ya. Untuk berpuluh-puluh tahun sebelum abad ke-21 ini, ya. Sebagai contoh, Suraya. Yang namanya cara berpakaian orang Sumatera Barat. Saya dari Sumatera Barat, keluarga saya dari Sumatera Barat. Misalnya konsep tentang yang namanya pakaian perempuan, ya. Misalnya taruhlah sama-sama kebaya, ya. Antara kebayanya orang Sumatera Barat dengan kebayanya orang Jawa Barat. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih jauh, ada perbedaan apa? Ini sama-sama Islam, ya. Ini sama-sama Islam di Sumatera Barat, Islam di Jawa Barat. Pertama, dibandingkan sekarang dulu pada nggak menggunakan jilbab, kan. Tapi di Sumatera Barat dari dulu sudah ada kurudung. Kain yang disampirkan di kepala. Tapi tidak menutup tubuh seperti yang sekarang kita kenal. Ketika itu di Jawa Barat. Bahkan tidak dikenal kurudung sebagaimana yang dikenal oleh orang-orang Sumatera Barat. Nah, kalau kita katakan mana yang lebih benar, ya nggak ada yang lebih benar. Itu adalah cara orang mengadopsi apa yang disebut sebagai cara berpakaian yang datang dari Islam dengan kultur setempat. Tetap dengan perempuan berpakaian tertutup. Tapi yang satu pakai kurudung, satu nggak. Satu mungkin, sorry ya, belahan pakaiannya. Kalau Sumatera Barat itu relatif lebih rapat. Jawa Barat mungkin relatif lebih terbuka. Nggak ada sesuatu yang benar dan nggak ada sesuatu yang salah di sana. Karena itu adalah sesuatu yang berakar di masyarakat masing-masing. Nah, kenapa kalau Anda tanya, Soraya, dalam beberapa tahun ini kok jadi masalah sih? Kenapa sekarang seolah-olah kita melihat budaya dan agama ini sebagai problematik? Penjelasannya adalah karena dalam tarolah tiga dekade terakhir, itu ada upaya yang secara berkelanjutan untuk menyeragamkan kebudayaan. yang disebut sebagai arabisasi dan seterusnya itu. Itu yang menimbulkan ketegangan. Karena gini, budaya itu nggak pernah bisa seragam. Budaya adalah sesuatu yang merefleksikan masyarakat di mana dia berkembang. Dan itu disesuaikan dengan kondisi geografis, topografis, kondisi sosial, masa lalu dan seterusnya yang sangat kompleks dan sangat kompleks kita dan sangat kaya. Dan Indonesia harus bangga dengan keberagaman tersebut. Masalahnya sekarang ada pihak-pihak yang ingin bahwa tafsiran kita tentang budaya itu harus standardize. Homogen. Tidak boleh berbeda. Itu menimbulkan ketegangan. Oke. Itu. Itu dulu. Kalau tadi Mas Ade memberikan contoh bahwa logikanya antara agama dan budaya dibawa dalam bentuk berpenampilan, berpakaian perempuan itu ya. Artinya kalau bicara budaya tadi dikatakan sebagai refleksi daripada masyarakat setempat, itu sangat masuk akal. Kita lihat misalnya padang pasir. Padang pasir dengan alam yang begitu, hanya pasir tanpa ada tumbuh-tumbuhan zaman dulu, sehingga mereka pun berpakaiannya seperti layaknya memang warna-warna yang lebih gelap, lebih warna-warna yang tidak ada sesuatu yang mencerahkan. Tapi kalau kita datang misalnya ke daratan Afrika, bagi teman-teman yang sudah datang ke Afrika, walaupun dia tandus, walaupun dia padang pasir juga, tapi di sana penuh sekali dengan hewan-hewan yang berwarna-warni. Sehingga orang kulit hitam menggunakan pakaiannya pun dengan bunga-bunga yang cerah-cerah. Ya, merah dan... Ya, sehingga kita pun matanya bisa terlihat begitu banyak warna yang dikenalkan dari usia yang masih kecil sekali. Demikian Indonesia. Kita melihat tanaman yang begitu rupawan, dengan warna-warni, dengan segala macam yang begitu indah di Indonesia, sehingga membuat Indonesia juga kaya dengan warna. Itu sangat masuk logika. Artinya begini, digarisbawahi dengan pernyataannya Mas Ade bahwa agama dan budaya ini menjadi hubungan yang simbiosis. Begitu ya Mas Ade? Simbiosis. Betul. Artinya agama butuh alat atau metode untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa budaya dan tradisi ini menjadi sebuah alat untuk penyampaian agama yang dapat dimengerti oleh sebuah bangsa. Karena beda setiap bangsa yang tadi dengan contoh busana yang sudah dijabarkan. Dari bahasa, cara, tradisi, sampai akhirnya mudah diterima oleh masyarakat setempat. Begitu ya Mas ya? Seperti tadi urusannya, Sumatera Barat sama Jawa Barat bisa berbeda. Betul. Bahkan saya mau bisa menjelaskan lebih jauh dari apa yang sudah disampaikan Soraya barusan. Jadi, Soraya pada tahap ini kan bicara tentang dalam rangka agar ajaran-ajaran tersebut bisa diterima oleh berbagai budaya, maka dia harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Kalau saya bahkan ingin mengatakan lebih jauh dari itu, ya itu begini. Yang disebut ajaran agama itu sendiri adalah sesuatu yang harus selalu dipandang dalam konteks. Dia tidak pernah bisa dicabut dari konteksnya. Dan saya yakin karena Tuhan adalah mahatau, dia tahu persis bahwa menciptakan agama itu harus merefleksikan apa yang menjadi adat, kebiasaan, cara berpikir, pola budaya, masyarakat di mana diturunkan. Maksud saya begini, agama itu tidak pernah mungkin diturunkan dalam kevakuman. Kevakuman itu artinya ujuk-ujuk dia lahir. Dia pertama-tama diturunkan misalnya dalam kasus Islam gantangnya ya, itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya posisi tertentu di tengah masyarakat Arab saat itu. Dan dia berada dalam sebuah tadi uncivilized masyarakat yang barangkali mungkin jahat lah kalau dibilang uncivilized. Tapi peradabannya memang peradaban padang pasir yang sangat sederhana. Jangan pernah lupa waktu itu masyarakat ini masih, mayoritas masih buta huruf, masih tribal, masih bersuku-suku, dan mereka adalah orang yang terus-menerus berperang. Tidak ada peradaban di sana, tidak ada institusi seperti parlemen, pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, pengadilan, hakim, dan sebagainya. Dan perempuan ketika itu memang tanpa terhindarkan menjadi misalnya warga kelas 2 dibandingkan laki-laki. Ini contoh ya. Itu semua, nah si Al-Quran, diturunkan dalam konteks masyarakat semacam itu. Yang ingin saya katakan di sini adalah, tentu saja semua ajaran yang ada dalam kitab yang bernama Al-Quran itu atau perilaku yang dijadikan teladan oleh Nabi terhadap kita semua adalah perilaku yang menyesuaikan diri yang harus dibaca dalam konteks masyarakat tersebut. Kalau kita gagal memahami itu, kita akan gagal memahami agama sebagai sebuah, misalnya kalau orang Islam itu percaya bahwa Islam itu harusnya rahmatan dil'alamin. Membawa rahmat bagi sekalian alam. Tapi kalau kita kemudian melepaskan teks dari konteks tersebut, jadi kita mengabaikan bahwa ajaran tersebut sebenarnya punya konteks loh. Konteksnya misalnya adalah tadi, masyarakat yang masih berperang. Karena itulah banyak ayat perangnya dalam Al-Quran itu. Perangilah, lawanlah orang kafir, bunuhlah mereka. Itu kan ada semua. Nah, itu adalah ajaran-ajaran yang hanya bisa berarti buat kita semua kalau itu dibaca dalam konteks tersebut. Kalau kita mengabaikan konteksnya dan mengatakan bahwa Tuhan itu menurunkan pada abad ke-7 sebuah kitab hukum yang harus kita terapkan persis seperti apa yang dikatakan dalam kitab tersebut. persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di masanya, kita gagal memahami agama. Dan agama hanya akan menjadi sumber konflik. Karena kita tiba-tiba saja melihat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita yakini sekarang ini, berbeda dengan konteks abad 21. Sehingga dia nampak sebagai sesuatu yang out of date, datang dari masa lalu, dan ketika itu berusaha diterapkan di masa sekarang, yang ada justru menimbulkan inkonsistensi, menimbulkan ketidaknyamanan kita semua. Jadi, ini bukan cuma persoalan bagaimana menyampaikan kepada budaya-budaya yang berbeda. Tapi sebetulnya, Quran itu memang harus dibawa bukan sebagai kitab hukum, tapi sebagai kitab gagasan. Gagasan-gagasan luhur tentang manusia, tentang masyarakat, hubungan manusia dengan orang tua, dengan orang miskin, hubungan, gimana caranya kita menata sebuah masyarakat yang damai. Gagasan-gagasan intinya, yang substantif adalah itu. Bagaimana itu diterapkan di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Saudi, di Inggris, di Perancis, ya harus selalu berbeda, sesuai dengan dengan kultur masing-masing. Misalnya gini, paling gampang soal bahwa ada ada ayat yang mengatakan bahwa warisan yang diperoleh laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Apakah itu hukum? Kalau dalam pandangan saya, bukan. Pada masa itu, perempuan gak dapat apa-apa warisan. Sama sekali gak dapat. Perempuan di masa peran Nabi Muhammad, itu kan rendah sekali, posisi boroboro dipikirin, mau dapat warisan atau enggak. Nabi datang dan kemudian mengatakan, perempuan juga punya hak atas warisan. Cuma dia bikin perbandingan, yang sesuai dengan konteks kultur masa itu adalah, ya laki-laki tetap dapat lebih banyak daripada perempuan. Tapi ketika sekarang di abad 21, saya punya saudara perempuan. Gak usah dibilang apa-apa, saya gak akan katakan, oh hak saya atas warisan dari orang tua saya, dua kali lipat ya atas perempuan, because kata Al-Quran begitu. Itu doesn't make sense. Kenapa saya harus jadi dua kali lipat dari si perempuan? Nah, itu yang saya katakan tadi. Semua ayat, semua perilaku Nabi, bahkan, kan kalau kita bicara Islam itu selalu sumber hukumnya tiga. Al-Quran, perilaku Nabi dan ucapan Nabi, hadis dan sunnah. Dan ketiga adalah kesepakatan ulama. Bayangkan kesepakatan ulama di masa lalu. Ini semua harus kita sesuaikan dengan konteks kita saat ini. Termasuk di dalam yang penting itu adalah soal budaya. Apakah benar pria muslim itu, atau pria itu harus pakai jenggot? Apakah benar celana harus cingkrang? Apakah benar perempuan harus tertutup seluruh tubuhnya? Agar dia bisa di... Saya bukan menyindir, saya justru ingin mengatakan bahwa it doesn't make sense. Di masa sekarang kita mengatakan kalau perempuan ini merasa lebih cantik kalau dia berpakaian tertutup. Ini contohnya tadi, Anda lihat anak saya, anak putri perempuan saya. Dia nggak pakai jilbab. Dia nggak pakai jilbab. Istri saya pakai jilbab. nggak ada persoalan sama sekali. Karena masing-masing memandang bahwa yang paling nyaman buat dirinya adalah yang satu berjilbab, yang satu nggak. Nah sekarang bayangkan kalau si orang tua ini maksa sama anak saya. Dan anak saya alasannya satu, gerah pakai jilbab. Jadi kalau dia punya masalah dengan kulitnya dan seterusnya, dia bilang, nggak, gerah pakai jilbab. Bayangin kalau si orang tua maksa. konflik nggak? Kan orang tua, orang istri saya bukan melarang misalnya, kamu jangan pakai hot pants jalan-jalan keluar, itu mengundang syahwat laki-laki. Kalau itu saya mungkin juga akan bilang, iya udahlah. Yas Yasmin gitu ya. Iya udah pakaian yang benar, pakai channel panjang lah, pakai rok dan segala macem. Tapi itu kan lebih dalam konteks. Ya ada kepandasan juga, ada soal kultur kita juga kan disini. Tapi kalau enggak, kalau saling memaksa, homogen harus satu, cara penafsiran tunggal, semua pria berjenggot, semua celana harus cingkrang, bahkan ada jidat diitemin, dan seterusnya. Nah disitulah konflik-konflik terjadi. Jadi memang harus disesuaikan. Nggak ada cara lain. Kalau enggak agama menjadi sumber konflik. Ya betul. Dan agama itu sebetulnya sumber kebenaran. Dan ada salah satu yang kita digarisbawahi kebenaran. Itu kan sifatnya mutlak. Apa sih mutlaknya itu? Bahwa semuanya menjadi rahmat semesta alam. Semuanya kebenaran. Tapi bicara balik lagi ke manusia. Paham manusia ini kan dalam menerima atau membaca ajaran wahyu, itu kan berbeda-beda. Berdasarkan tingkat intelektualnya, hati bersihnya, kehidupan manusia, menjalankan berbagai macam tantangan dan tuntutan lainnya. Karena kita tahu agama itu kan sifatnya transcendent. Dalam pelaksananya itu sangat tergantung penafsiran manusia itu sendiri. Kalau cara penafsirannya tulalit, nggak nyambung, cara penafsirannya juga sempit, pendek, begitu terkotakan, tentu akan menjadi sesuatu yang akhirnya memaksa itu muncul. Jadi bagaimana sebetulnya supaya keterbatasan manusia ini ketika membaca ayat-ayat Quran dengan ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini, mampu untuk dipahami secara hakiki. Tidak mudah, memang. Tidak mudah. Seorang intelektual pun membaca apa yang terbentang di alam semesta, disangkut pautkan dengan ayat yang tertulis pun banyak yang gagal memahami. Tapi sebetulnya untuk masuk ke kehakikian daripada ajaran agama apapun, saya nggak mengatakan hanya Islam. Ada beberapa ajaran yang memang diturunkan resmi, ibaratnya dari agama langit. Tapi agama langit justru yang sering berpengkar daripada agama yang lahir dari bumi. Gimana ini? Jadi kita tinggalkan agama langit nggak gitu kan? Nggak, nggak. Tapi supaya selaras, supaya bisa mendapatkan seorang pertemuan, titik temu. Saya itu orang yang paling senang, atau Mas Ade juga sama, mencari titik temu. Itu sangat. Mencari titik temu itu sesuatu yang mengasihkan, karena sudah dikasih tahu bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang keniscayaan. Pasti itu perbedaan. Ini nggak usah bahas gitu loh, Mas. Ya. Jadi gini, seperti saya katakan ya, tadi sumber masalah, Soraya, adalah ketika Anda memandang kitab suci atau agama itu sebagai hukum. Hukum. Ketika dia menjadi hukum. Ketika itu menjadi hukum. Itu masalah utama. Justru sumber masalah dari ini semua adalah ketika Anda memandang agama itu sebagai hukum. Hukum itu artinya kan gini, Anda harus melakukannya. Kalau tidak dilakukan, Anda itu akan dapat sanksi. Kalau sanksinya cuma sanksi di akhirat, mesti nggak apa-apa. Artinya, ya itu urusan nantilah ya. Tapi kan kemudian, ini menjadi kitab hukum di mana itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kalau tidak, Anda mendapat sanksi. Siapa yang memberi sanksi? orang-orang yang menyebut dirinya pemegang otoritas agama. Itu yang jadi masalah. Karena orang Islam akan mengatakan bahwa, eh, kita harus hidup sesuai hukum Islam ya. Tapi kemudian datanglah orang Kristen, enak aja loh. Hukumnya hukum Kristen dong. Jadi berantem. Datang orang Hindu, datang orang Buddha, dan seluruhnya dan seluruhnya. Tapi coba, kalau sekarang kita ubah cara pandangnya. Agama itu panduan hidup. Filsafat hidup. Pedoman. Pedoman. Hakikat hidup. Itu kan semua akan menjadi tergantung kita semua. Betul. Nah, dalam hal ini misalnya begini. Agama itu kan tidak pernah diturunkan hanya untuk orang pintar, Soraya. Agama itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Setolol apapun dia. Nggak usah dokter kayak saya. Orang yang cuma lulusan SD. Bukan cuma ya. Orang yang lulusan SD. Pokoknya orang dewasalah ya. Semua itu berhak dan wajib menafsirkan sendiri agama. Karena ingat. Pertang jawaban kita nanti di akhirat. Itu sendiri-sendiri. Saya nggak bisa bilang. Oh itu karena Ustadz ini bilang begini. Kenapa kamu membunuh orang lain? Ya karena saya diperintahkan oleh Ustadz saya. Ya Ustadz kamu itu brengsek. Kamu juga brengsek. Kata ceritanya gitu ya. Kita membayangkan. Itu ada di Quran tuh. Ada ya? Ada ya? Dengan diri sendiri. Ada tuh. Oh itu ada. Iya, iya. Betul. Itu betul. Jadi kita bertanggung. Itu kan artinya apa? Orang pintar dan orang bodoh. Kalau ada orang bodoh di dunia ini. Itu akan menghadap Tuhan sendirian. Dan dia harus mempertanggjawabkan. Apa yang dia lakukan. Apa yang dia pikirkan. Sesuai dengan apa yang ada di kepala dia kan. Bagaimana dia memahami Quran kan. Atau Injil. Atau apapun. Nah poin saya adalah tadi Soraya. Gak usah khawatir. Semua orang berhak mempelajari. Dan menjalankan. Menafsirkan sendiri. Masing. Setiap manusia. Siapapun dia. Dia gak harus enlighten once. Dia gak harus orang yang tercerahkan. Dia orang barangkali orang biasa-biasa saja. Orang-orang yang gak pernah belajar tentang. Teks Al-Quran. Tidak pernah baca tafsir hadis. Tafsir Quran. Dia harus kita beri kepercayaan. Pak. Bu. D. Nak. Kek. Kamu belajar saja. Kamu pahami apa yang kamu anggap paling baik. Karena. Soraya. Kita harus percaya. Tuhan sudah memberikan kita kapasitas. Untuk bisa memahami. Makanya agama dikatakan. Agama itu hanya untuk mereka yang berakal. Betul. Hanya berakal kan. Kalau kamu tidak berakal. Gak usah. Dia gak bilang. Tuhan. Agama itu hanya untuk orang pintar. Enggak. Berakal. Betul. Artinya. Tuhan sudah melengkapi kita. Dengan kapasitas akal. Use it. Kata Tuhan. Kamu gak usah sekolah tinggi-tinggi. Kamu bisa membaca sendiri. Menafsirkan sendiri. Yang baik itu yang mana ya. Apakah benar misalnya. Ya tarolah kita mengatakan bahwa. Saya lebih baik memilih seorang pemimpin yang sesama Islam. Walaupun dia korup. Daripada pemimpin yang bukan Islam. Tapi dia bersih. Use your brain guys. Pakai akalmu. Benar gak itu? Betul. Cara berpikir seperti itu. Dan saya sih percaya. Kalau manusia diberi otoritas untuk memikirkannya sendiri. Dia akan bisa tahu jawabannya. Nah kalau sekarang. Tapi sekarang kan kacau. Karena ada pemimpin-pemimpin agama. Yang dari kecil itu bilang. Jadi orang-orang yang terkena indoktrinasi. Ini diajarkan bahwa. Jangan berani-berani menggunakan akal untuk memahami agama. Dengarkan kata pemimpinmu. Dengarkan kata ulamamu. Karena mereka lah yang akan membawa kalian ke surga. Jangan pernah berani berpikir independen. Itu gak boleh. Itu liberal namanya. Kafir itu. Murtad itu. Akhirnya orang gak berani berpikir. Dia udah tahu. It doesn't make sense. Kayak misalnya gini. Covid harus dicek dulu. Dia halal atau enggak. Use your brain. Bilang aja bang. Apanya sih masalahnya tuh dimana. At least agama udah bilang. Kalau darurat kan bisa digunakan. Why do we have to wait? Sampai akhirnya ada pemeriksaan kehalalan dan sebagainya. It doesn't make sense. Bahwa harus ada. Bahwa semua barang yang kita pakai itu. Harus dapat sertifikat halal. It doesn't make sense. Orang tidak berpendidikan pun sebenarnya tahu. It doesn't make sense. Cuma kenapa dia melakukannya? Karena dia takut. Dia takutnya sama siapa? Bukan takut sama Tuhan. Takut sama apa yang dikatakan oleh para ulamanya. Yang marah-marah kalau dia sampai berani-berani untuk misalnya di pengajian di angkat tangan. Tapi kan itu gak masuk akal Ustadz. Misalnya gitu ya. Saya. Wah itu. Saya. Oh kamu. Soraya. Iya. Makanya Ustadz-Ustadz males ngejar kamu kan. Karena Soraya akan gitu tuh. Nyinyir. Nanyain. Tapi itu kan gak masuk akal gitu kan. Terus agama itu memang tidak memerlukan akal. Kan gitu jadinya. Iya. Kembali ke tadi. Jadi sebetulnya menurut saya. Persoalan ini gak rumit sama sekali. Serahkan otoritas. Percayakan itu pada masing-masing orang untuk membaca alam ini. Iya. Dengan cara yang terbaik. Tentu aja dia harus belajar. Tentu saja. Tentu saja harus ada guru ya. Tapi si guru. Si orang. Si ulama. Atau siapapun. Itu gak bisa mengatakan. Saya doktrin ya. Bahwa kamu harus melakukan ini. Ini dan ini. Betul. Dan ini adalah hukum. Karena at the end. Coba deh lihat. Sebenarnya kan masing-masing agama mengajarkan hal yang sama loh. Hal yang sama. Kita harus berbuat baik. Bersikap santun. Membantu orang yang susah. Membela keadilan. Kebenaran. Melawan orang yang korupsi. Melawan orang yang mencuri. Gak ada yang beda loh. Gak ada loh. Betul. Perbedaannya bukan sesuatu yang terkait sama hubungan kita itu. Perbedaan mungkin gini. Ya tentu saja orang Kristen tidak menganggap Nabi Muhammad itu Nabi ya. Orang Islam menganggap ya Yesus itu bukan Tuhan gitu. But that's it. Yaudah. Itu kan urusan nanti aja itu di akhirat. Dan saya bahkan percaya bahwa. Ya masing-masing selama kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Tuhan kita yang sayang dan maha pengasih dan maha penyayang itu juga akan bilang. Yaudah. Kamu kan karena kamu Kristen. Kamu percayanya begini. Karena kamu Islam seperti ini. Yuk sama-sama masuk surga. Gitu. Kalau saya sih. Iya. Tapi begitu. Iya kan. Tapi begitu Anda mulai menganggap bahwa agama itu hukum. Hukum itu harus dijalankan. Udah. Makanya saya anti syariah. Iya betul. Setuju Mas Ade. Kalau kita kaitkan kembali ke budaya dan agama. Kalau tadi dikatakan kalau kita beragama harus pakai akal. Harus berpikir. Harus pakai akal budi. Begitu kan hitungannya seperti itu. Kalau kita lihat agama dan budaya ini dalam praktek keberagaman. Ini kan kadang-kadang orang suka nggak jelas nih. Untuk mengatakan bahwa ini bagian dari agama atau ini bagian daripada budaya. Contoh ya Mas. Contoh nih. Ada melakukan tradisi tahlilan nggak? Tahlilan. Kalau keluarga saya sih nggak. Keluarga saya nggak. Tapi saya hadir. Kalau diundang tahlilan. Oh ya oke. Tidak sedikit. Ada sebuah statement di kalangan umat Islam. Yang beranggapan bahwa upacara tahlilan itu adalah kewajiban agama. Harus diselenggarakan. Meskipun harus berhutang. Merasa dosa kalau tidak melakukan. Jadi di satu sisi lainnya. Maksudnya di sisi lainnya. Ada perintah agama tentang kematian. Bahwa sebetulnya yang harus dilakukan kalau kita berhadapan dengan seseorang yang baru meninggal. Adalah memandikan, mengalvani, menyolatkan, mengantarkan ke makam dan mendoakan. Yang tidak memerlukan biaya. Jadi pertanyaannya yang saya mau ajukan kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan gini. Jadi upacara tahlilan itu dasarnya kan tradisi. Yang menjadi bagian daripada budaya bangsa. Mungkin bisa datang sebelum adanya Islam. Tradisi kumpul di rumah duka. Kemudian diislamkan. Atau diberi corak Islam. Jadi yang perlu dibenahi pemahaman penyikapan umat dalam praktik keberagaman ini secara proporsional bagaimana. Karena dari pahdilan saja tidak ada instruksi di Al-Quran mengatakan wajib untuk misalnya hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2 minggu, 40 hari, 1000 hari, 3000 hari. Ada ya? Ya begitu-begitulah mas. Itu bagian. Saya tidak tahu. Ada 3000 hari. Oke. 10 tahun. Ada. Ya, ya, oke. Nah. Sampai 3000 hari. Nah, dalam hal ini saya mau konsisten suara ya. Oke. Kalau itu adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak sebelum Islam datang, dan dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh masyarakat setempat, kan pertanyaannya justru adalah kenapa tidak? Ya, oke. Kalau itu membuat Anda comfortable, Anda merasa bahwa Anda itu jadi punya hubungan terus dengan orang yang meninggalkan Anda, kenapa tidak? Tapi semua harus dilakukan dengan common sense. Ya. Menjadi masalah seorang yang ketika Anda bilang tadi, ketika itu dianggap sebagai perintah, itu wajib, itu dianggap, tidak boleh tidak. Begitu Anda tidak melakukannya, Anda seperti bersalah. Ya. Jadi sampai harus ngutang, harus segala macam, gitu ya. Itu kan artinya sesuatu yang sebenarnya jadi beban buat Anda. Betul. Tapi kenapa kita tidak relax saja? Anda mau tahlilan, syukur, kayak saya ya. Kalau Anda mengundang saya tahlilan, saya datang karena saya menghormati orang yang mengundang. Oke, betul. Ya, walaupun saya sedih juga kalau yang ngundang itu orang miskin, gitu ya. Artinya orang yang kurang mampu, itu kan. Ya Allah, kenapa sih kamu pakai buat itu, gitu ya. Tapi ya saya tetap datang, saya kasih bantuan, gitu, segala macam. Tapi it's their, their tradition. Ya, betul. Saya sih hormati aja, tapi kalau saya sih enggak. Ya, keluarga saya, keluarga istri saya, ketika itu terjadi, saya ingat di salah satu keluarga saya, akhirnya dilakukan karena nggak enak sama lingkungan. Nah itu. Karena lingkungan kan ngomongin tuh, ya. Ya, diomongin. Diomongin tuh, masa sih ini nggak beradat sama sekali. Jadi, dan dalam kaitan itulah, ya udah dia jalanin aja lah, gitu kan. Ya, kebetulan kita keluarganya tidak cukup mampu lah untuk melakukan itu, kira-kira gitu. Tapi jadinya kembali ke tadi suaranya. Itu kan konsisten dengan penjelasan yang tadi, saya rasa ya. Ketika Anda menganggap itu sebagai suatu perintah hukum, kewajiban, di situ masalah jadi muncul. Ya, karena akhirnya Anda tidak menggunakan lagi common sense Anda. Jadi, dia pokoknya adalah harus. Harus ikut. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda salah. Dan kalau Anda salah, Anda dapat sanksi sosial. Bahkan bisa sanksi hukum. Ya, sanksi sosial. Tapi ada satu cerita lagi. Kalau urusan kematian, perintah wajib. Tapi coba ya, ada budaya kita yang sering kita hadapi. Kalau menjelang idul, ya apa? Menjelang mau puasa, pasti nyekar, gitu ya. Ada sebagian, wajib nyekar datang ke kumul. Oh iya ya. Misalnya, kalau ada bayi lahir, akekahan. Gitu ya, kalau laki-laki dua kambing. Kalau perempuan satu kambing, misalnya. Atau kurban. Itu masih relatif masyarakat tidak memberikan sanksi sosial. Tapi kayaknya kalau urusan kematian itu untuk agama sesuatu yang sifatnya perintah wajib. Kalau tidak, itu dosa besar. Ini gimana sebetulnya untuk melihat atau memberikan porsi bahwa kita harus berani loh untuk mengatakan bahwa ini cara kami. Kalau memang tidak mampu, ini tidak usah dilakukan. Sepertinya tidak ada kekuatan di masyarakat kita untuk berani melawan arus yang sebetulnya tidak masuk akal atau make sense seperti apa yang tadi Anda katakan. Memang ini perubahannya nggak di level individual. Ini levelnya sistem. Dan ini kita bicara tentang... Saya tadi kebetulan lihat ada salah satu komentar di chat ini yang ada kaitan sama pendidikan. Kan sebetulnya memang... Kita sebenarnya tahu ya, sebenarnya persoalan kalau Anda ingin mengubah cara berpikir itu kuncinya adalah pendidikan kan? Dari kecil, dari PAUD, SD, SMP, orang belajar tentang budi pekerati yang benar. Nah ini kan masalahnya gini. Kita itu pendidikan agama itu sejak kecil. Saya nggak tahu. Kalau saya, sekolah saya itu memang sekolah negeri yang di zaman itu agak kacrut pelajarannya. Jadi, lucu-lucuan aja. Itu guru agama saya itu bawaannya yang lucu. Kadang-kadang jorok gitu ya. Nah, yang saya ingin katakan adalah masalahnya di sekolah-sekolah kita atau sejak kecil, orang itu yang diajarkan setelah hukum, wajiban, halal, haram. Bukan bagaimana kita harus berperilaku dengan sesama. Bukan bagaimana kita harus santun. Jadi, agama itu menjadi sesuatu, menjadi pelajaran tentang hukum. Tentang do's and don'ts. Nah, akibatnya, apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, ini saya yakin sebetulnya pemikiran-pemikiran semacam itu, itu kan disebarkan melalui pendidikan, terus masuk pengajian, terus masuk pengajian ya. Apakah arisan, segala macam. Itu harusnya gitu, kata si Ustadz. Dan orang sejak kecil tidak pernah diajarkan bahwa eh, agama itu tidak tunggal ya. Kita itu menghormati perbedaan. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu ya. Tapi kita tidak usah berantem di sini. Tidak apa-apa, kita saling hormati saja. Nah, itu tidak diajarkan di pendidikan kita sejak awal. Ya, maka kita menjadi dibesarkan oleh cara berpikir tentang tadi. Ada yang namanya do's, ada yang namanya don'ts, ada yang boleh, yang tidak boleh, yang harus, yang wajib, yang haram. Selalu itu kan, ini masuk mana? Haram? Apa? Wajib? Apa? Mubah? Makruh? Haram? Di mana tuh tempatnya? Saya ingat sekali, dulu saya di kecil kayaknya, diajar, bukan apa, ketika saya berkembang, itu salah satu yang mengganggu saya itu. Ketika orang mengatakan, wah itu haram tuh, wah ini, wah itu ada di kue ada rum, apa namanya? Rum. Alkohol. Rum, ya. Wah itu haram tuh. Capek kan kita hidup kayak gitu. Nah, tapi kembali ke apa yang ditanyakan Soraya. Where do we start? Itu harus sistem. Negara ini harus once and for all mengatakan bahwa pendidikan agama kita itu tidak bisa diserahkan sekedar kepada guru-guru agama yang kita gak tahu latar belakangnya apa dan mengajarkan dengan caranya sendiri-sendiri. Itu harus memang ada kurikulum yang benar dan itu harus digarap secara sistematis. Kalau tidak, kita tahun depan, lima tahun lagi ngobrolnya masih begini juga. Iya, betul. Karena saya baru beberapa hari yang lalu kenapa timbul tema yang ingin saya bahas adalah saya membaca sebuah tayangan terkait dengan bahwa budaya Jawa seperti siraman, seperti injak telur itu merupakan budaya yang bit'ah. Saya sebagai orang Jawa, ibu saya Jawa, darah saya juga ada darah Jawa, saya merasa sangat sangat sakit hati ketika budaya saya yang sudah secara turun-temurun memberikan nilai-nilai yang begitu indah buat anak keturunan. Karena buat saya budaya itu adalah refleksi daripada nilai-nilai yang ingin disampaikan dari agama itu sendiri. Seperti contohnya para wali yang melahirkan tembang, gending, syair, ada babu, ada kerat, ada sastra. Ini kan sebetulnya sebagai sebuah metode penyampaian ajaran-ajaran Islam dikarenakan kebudayaan itu kan harus ada wajah Islam yang menyenangkan, yang kompatibel dengan tradisi lokal. Jadi buat saya bukan hanya orang Jawa tapi juga di daerah Sumatera ada nilai-nilai Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu semua pasti punya nilai-nilai yang menyampaikan wajah-wajah damai, agama-agama yang mereka yakini. Kenapa harus dimusnahkan? Kenapa harus dimusnahkan? Begitu loh. Jadi ini sepertinya sepihak untuk mau menyamaratakan atau menyeragamkan seperti tadi yang Mas Ade katakan gitu loh Mas. Ya, dan kalau kita lihat sejarah itu memang ada banyak tragedi yang antara lain diakibatkan oleh apa yang tadi Anda katakan itu. Misalnya saja kalau kita bicara tentang Saudi Arabia Saudi Arab itu kan sebetulnya kena bersutuah Wahabi itu karena memang salah satu tokoh yang paling awal mendirikan Saudi Arabia itu adalah saya lupa nama panjangnya tapi ada kata Wahabnya gitu ya. Itu yang antara lain dia itu tumbuh menjadi seorang pemimpin karena dia menyuarakan mengkampanyekan purifikasi agama yang seperti yang tadi dikatakan Soraya. Jadi semua tradisi yang non yang tidak berasal dari Nabi Muhammad dan tidak berasal dari tradisi yang dia katakan sebagai Islam tidak ada di Quran tidak ada di hadis gitu ya itu harus dimusnahkan dan ketika itu dalam proses memusnahkan tradisi tersebut mereka membunuhi orang-orang yang masih percaya atau bertahan dengan tradisi lama tersebut jadi korban saya gak tahu berapa orang yang mati ketika itu tapi ribuan pasti yang kemudian memberi jalan bagi bangkitnya keluarga akhirnya keluarga Saud tapi itu panjang ceritanya saya mau bilang tapi sebagaimana juga kalau Anda pernah ingat cerita Perang Padri di Sumatera Barat di masa lalu itu kan pertarungan antara itu so-called modernist orang yang baru pulang dari Naik Haji Saudi dengan pikiran-pikiran dia tentang Islam yang pure yang bersih yang harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis ketemu dengan orang-orang Minang yang waktu itu masih menyambung ayam masih dalam tradisinya masih tahlilan tipe Sumatera Barat dan itu perang dan perang yang bertahun-tahun yang akhirnya melibatkan VOC Belanda untuk terlibat di dalamnya jadi itu sejak lama sudah menjadi masalah buat umat Islam apa yang Anda katakan Anda kan sakit hati itu digituin tapi kan untung Anda belum dilarang belum di ancam kalau Anda melakukannya bayangkan ini ini badan saya cara saya tidak boleh siap tidak boleh ini perempuan jagoan nah iya kalau orang-orangnya seperti Anda atau seperti saya misalnya saja yang akan mengatakan kalau kamu tidak suka sama apa tadi yang Anda gunakan sebagai contoh bukan tahlilan apa sih soalnya tadi siraman siraman kemudian ritual jawa kalau kamu tidak mau jalankan terserah it's okay saya hormati tapi saya mau melakukannya ada sesuatu tidak saya rugikan karena saya melakukan ini kan tidak ada kalau tidak ada ini prinsipnya harmful effect is there anyone yang being harmed oleh apa yang kamu lakukan kalau tidak ada ya santai saja kali bro ya sudah santai saja bro misalnya saya tahlilan duit-duit saya kan tidak ada juga yang kecuali tadi saya saya sebenarnya tidak sanggup ini sama juga dengan apa namanya saya tidak tahu ini contoh yang baik atau tidak misalnya idul fitri kan kelompok-kelompok itu juga menganggap itu bid'ah loh soraya kata siapa kita harus halal-hal dari satu rumah ke rumah yang lain nyedain kue kastengel selagi kuenya gak ada islam-islamnya sama sekali kan kan ada yang bilang begitu juga sekarang gak ada itu tradisi idul fitri ya atau tarolah valentine gak ada itu tradisi ya salahnya dimana sih kalau anak saya merayakan valentine santa klaus santa klaus ada penjaga apa mal pakai pakai baju santa terus jadi kafir dia jadi harus dimusnah kan apa kan gitu sama kamu anda pakai contoh siraman saya pakai contoh santa klaus saya pakai contoh makanan di dalamnya darum saya pakai contoh atau kata abdul somad apa kpop itu kafir come on ayolah kenapa hidup jadi susah asik loh iya iya gak kalau dia gak suka dia senengnya apa musik dia apa saya gak tau kalau dia gak suka sama kpop ya jangan gitu ada yang bilang Manchester United itu setan merah jadi setan karena setan kita gak boleh mendukungnya come on kan itu saya bilang gak usah jadi orang pinter untuk tertawa mendengar cerita itu kan kamu bisa ya gitu jadi memang ya sorry sorry silahkan silahkan gak gak silahkan jadi mas adek kalau bicara mengenai agama sama budaya menariknya begini kita gak usah jauh-jauh deh sebagai umat Islam gitu kan pegangannya Quran baca deh Quran itu di zamannya Ibrahim dengan Ismail itu adalah bagaimana pertemuan antara budaya Arab dengan pembersihan daripada Tuhan-Tuhan berkala yang ada di Ka'bah bahwa Taf-Taf itu yang kita lakukan tujuh kali putaran itu adalah merupakan budaya Arab asli zaman dulu yang mereka menarik Tuhan-Tuhan berhala sehingga Tuhan memerintahkan Ibrahim bersama anak cucu keturunannya untuk membersihkan isi daripada Ka'bah supaya kita tidak menuhankan selain daripada Tuhan yang Maha Kuasa sebetulnya dari situ aja kalau mau tenang-tenang berpikir tidak pakai ada tujuan tertentu kita sudah clear loh sebetulnya bicara urusan ini budaya dan agama masuknya itu sangat halus makanya ada salah satu sifatnya dari 99 sifat itu Maha Halus ini Maha Halusnya Allah dia masuk agama melalui budaya supaya kita lebih bisa memahami esensi nilai yang ada betul gak sih Mas Ade? ya karena kita suka over apa sih interpretasi kita suka kejauhan sih jadi orang-orang ini misalnya gini taruhlah tadi kita bicara tentang penyesuai kita harus menyesuaikan diri selalu dengan dengan konteks budaya ya jadi misalnya bahwa kan Tuhan sendiri gak pernah bilang ya coba kamu cek eh ini nih ayat-ayatku nih harus dijalankan dengan cara yang sama dimanapun kapanpun gak pernah ada kita aja yang sok nafsir-nafsirin begitu betul Tuhan tuh lagi bicara sama Nabi Muhammad yang lagi bicara sama umatnya di dimana di Mekah Madinah abad ketujuh dia lagi Tuhan Nabi tuh minta tolong ke Tuhan kasih tau dong gue nih gimana menghadapi persoalan ini persoalan Tuhan menurunkan terus sih Nabi bilang ini gue udah tinggalin ya warisan pegang nih ikuti ini tapi kan dia sebetulnya gak bicara tentang eh nanti kalau agama kita udah nyebar sampai ke Indonesia itu bilang ya sama orang-orang Indonesia itu ikutin yang kita bikin disini dia gak pernah kepikir juga buat agama dia tuh nyampe sama Indonesia dia mah masih berpikirnya tentang yang sebenarnya ekspansi kemana-mana itu kan generasi-generasi berikutnya dia bicara sama orang Arab abad ke-7 tapi dia bawa panduan ya tentang apa yang baik apa yang benar apa yang sebetulnya harus dijalani tapi contoh-contoh yang dia pakai kisah-kisah yang dia gunakan itu adalah kisah-kisah yang relevan untuk bisa tadi Isla Soraya agar masyarakat Arab itu bisa menerimanya dengan mudah kan ya contohnya harus contoh Arab dong masa contohnya tiba-tiba contoh di Eropa kan gak mungkin makanya cerita-ceritanya Arab ini kayak proyek percontohan Arab ini proyek percontohan exactly kita diikuti oleh semua budaya-budaya yang berkembang sesuai dengan zamannya begitu kan tapi bukan di copy bukan itu adalah model terbaik kita copy kita pindahkan ke semua tempat peradaban Islam selama ber anda kan tahu Islam itu pernah berjaya di dunia pernah berjaya di dunia anda lihat ikuti sejarah peradaban Islam ketika berjaya di setiap tempat dimana dia datang dia akan menyesuaikan diri dengan daerah masing-masing ya bahkan ketika Islam berjaya itu dia mengadopsi pikiran-pikiran Yunani mereka lah yang sebetulnya orang-orang Arab waktu itulah orang Islam maksud saya yang memelihara yang menjaga agar warisan-warisan Yunani itu tidak sampai hancur dan warisan Yunani itu yang digunakan oleh Barat untuk menjadi lebih maju selanjutnya poin saya adalah mereka sangat terbuka terhadap keberagaman artinya ya memang kayak saya katakan tadi anda datang ke Spanyol anda menyaksikan Islam Spanyol anda datang ke Maroko Islam Maroko ketika anda datang ke Jawa ya Islam Jawa nah masalah ini dimarah-marahin Islam Jawa ini sebagai bid'ah apa itu sih raman apa itu ini apa itu gak boleh gitu nah sekarang untuk menunjukkan homogenisasi ini mulai diajarkan kalau ketemu orang harus Assalamualaikum saya terus terang gak terlalu suka jadinya sekarang ngomong Assalamualaikum karena jadinya saya memisahkan orang-orang yang bukan Islam karena ada aja karena teman-teman itu sangat percaya Assalamualaikum itu hanya boleh diucapkan kepada sesama Muslim ya can you believe that ya karena orang non-Muslim anda gak usah doakan itu common sense-nya udah hancur berantakan dan inilah yang akan membawa kehancuran nah sekarang orang mulai memanggil ayah ibu dengan umi abi which is okay which is okay kalau itu bukan dalam konteks menyeragamkan kalau itu bukan dalam konteks kewajiban kita juga barangkali saya juga manggil orang tuasnya papa mama ya karena saya datang dari keluarga yang dibesarkan dengan tradisi Belanda misalnya gitu ya artinya dulu penjajahan Belanda dan seterusnya tapi kan gak ada kewajiban juga tapi kalau sekarang manggil seolah-olah yang paling benar itu adalah kalau manggil ibu itu umi kalau ketemu orang itu Assalamualaikum gitu ya terus kalau apalagi lah ya sekarang udah bukan selamat ulang tahun saya lupa tuh ada tuh istilahnya apa gitu pakai bahasa Arab karena gak boleh selamat ulang tahun atau kalau orang sakit semoga cepat sembuhnya tuh sembuh ya kalau kita kan gitu ya oke ya semangat kalau dia tuh ada tuh istilahnya itu kan homogenisasi nah budaya itu tidak pernah homogen kalau anda mulai memaksakan homogenity dalam kebudayaan tapi tanpa kalau homogen karena proses akulturasi asimilasi sih mungkin terjadi ya artinya kita juga gak punya masalah kalau kemudian kita juga belajar dari budaya Korea dari Jepang dari Arab dan kemudian apa yang kita anggap baik kita ambil ke dalam budaya kita kalau itu gak ada masalah ini yang jadi masalah ketika itu dipaksakan you have to anda gak pernah dan itu akan pasti konflik sehingga si Samuel Huntington tuh awal dia tahun berapa ya 90-an pernah bilang akan terjadi clash of civilization dan udah terjadi sekarang ini dan yang bisa mencegahnya kita sendiri civilization harus ya ya mas adek waktu kita tidak banyak bisa kasih satu konklusi untuk bisa menjelaskan bahwa agama dan budaya itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan terus hidup sampai kapanpun silahkan mas adek agama dan budaya pasti tidak bisa dipisahkan karena budaya adalah sesuatu yang hidup di daerah masing-masing adalah sesuatu yang dibangun dikonstruksi diciptakan dikembangkan oleh masyarakat di setiap daerah sesuai dengan konteks kehidupannya masing-masing tidak mungkin anda mengabaikan budaya budaya lokal budaya setempat budaya tradisional atau apapun karena budaya adalah sebuah cara berpikir nilai norma cara hidup yang sebetulnya menjadikan hidup anda itu berarti karena itu dia adalah sesuatu yang pasti hidup melekat embedded dalam kehidupan masyarakat agama adalah sesuatu yang datang dari luar di luar masyarakat tersebut kalau anda paksakan agama tersebut masuk ke tengah masyarakat dan menjadi sebuah kekuatan hukum yang akan menghobongenkan kebudayaan masyarakat tersebut disitulah akan terjadi konflik karena itu kita seharusnya justru beragam budaya itu membuka tangan seluas-luasnya terhadap kedatangan agama tapi janganlah orang-orang yang percaya pada agama memaksa agar budaya itu harus tunduk pada sebuah hukum agama yang tunggal budaya dan agama adalah sesuatu yang yang seperti ya tidak mungkin terpisahkan ya kalau kita percaya pada agama ya kita harus percaya bahwa agama itu menyesuaikan diri dengan disesuaikan dengan budaya masing-masing ya sepakat mas adek kata kuncinya hari ini adalah hubungan kebudayaan dan agama yang bisa saling merusak keduanya justru dikatakan saling mendukung mempengaruhi manusia yang hidup di dalamnya seperti ya surat 49 ayat 3 mengatakan perbedaan itu adalah satu untuk kita saling kenal mengenal jadi jaga budaya masing-masing silakan berekspresi sesuai dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan sehingga kita bisa hidup berdampingan damai tidak saling merusak karena itu esensi daripada kita beragama begitu mas adek setuju setuju sekali 100% ya terima kasih banyak mas adek terima kasih mencerahkan teman-teman kita sama-sama terima kasih salam buat Yasmin sekali lagi terima kasih bye-bye salam buat semua penonton apa namanya penonton ya viewers ya sahabat-sahabat soraya oke bye-bye bye-bye mas selamat menikmati